Baik, salam InfisGaizya Channel. Selamat datang di InfisGaizya Channel TV, kembali lagi InfisGaizya Channel TV hadir dalam tayang perhubungan khusus. Kali ini kami akan menyerahkan tentang Satkur TV Kota Padang. Dan saat ini kami sudah bersama Kepala Satkur TV Kota Padang, Bapak Haji Mursalin. Dan kita ingin ngobrol sejauh mana perkembangan Satkur TV Kota Padang dan kinerja di tahun 2022. Sekarang kita tahu Satkur TV adalah salah satu panglima terdepan, kalau dari segi keamanan bagi pemerintahan, karena Satkur TV tugasnya tidak sekedar mengamankan para pedagang, bagaimana mereka juga salah satu yang memberikan kontribusinya bagi kenyamanan wilayah setempat. Langsung saja saya perkenalkan narasumber kita pada kesempatan siang hari ini. Lalu ada Kepala Satkur TV Kota Padang, Bapak Haji Mursalin. Pak, selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Pak, terima kasih, Pak, teriak menerima di kantor lo, Pak. Pak, kita ingin bincang-bincang, Pak, tentang kinerja Satkur TV. Karena ini kan awal tahun baru, Pak, ya, akhirnya baru di tahun 2022. Kita tahu kinerja Satkur TV juga tugasnya sangat berat. Pak, sejauh ini, Pak, apa yang akan dilakukan Satkur TV, Pak? Menjelang tahun-tahun setelah pergantian keundang untuk kebetulan. Jadi kita sama-sama mengitaui bahwa Sakpo PP itu adalah penegak perda sekaligus juga menyebarakan kendusan ketenteraan dan ketenteraan umum saat perlindungan masyarakat di daerah. Ini sesuai dengan peraturan kemerintah nomor 6 tahun 2010, jadi bentang Sakpo PP. Ini sesuai dengan fungsinya tersebut, Sakpo PP Kota Padang ke depan akan berupaya untuk menegakkan perda Kota Padang yang sudah dibuat, termasuk juga peraturan-peraturan melalui kota, yang tujuhnya tidak lain adalah untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Pemerintah itu hadir karena ingin memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Kalau masyarakatnya tidak nyaman, tidak akan apa-apa, dan pemerintah itu sama artinya pemerintah tidak hadir ke masyarakat. Jadi tugas kami ke depan, kami ingin menyelenggarakan keurusan ketenteraan dan ketenteraan umum serta perlindungan masyarakat itu dengan sebaik-baiknya. Serta menegakkan perda Kota Padang yang sudah kita buat dalam rangka untuk menjaga ketenteraan dan ketenteraan di Kota Padang. Pak, itu sudah menjadi komitmen Sakpo PP itu, Pak? Artinya Sakpo PP akan berkomitmen bekerja secara profesional? Iya. Karena itu sudah merupakan tugas kita, itu kita tinggal melaksanakan lagi. Dan itu sudah merupakan pembelian kita. Melaksanakan tugas sesuai dengan tukoksi kita dengan sebaik-baiknya. Pak, kita atau Pak, Sumatera Barat, pusatnya Kota Padang, kita kan dikenal dengan objek wisata lah. Bagaimana kita, pantai kita begitu indah, alam kita indah lah. Terkadang, Pak, kita sering juga dapat selentingan, dapat dari wisata awan baik yang dari lokal dan dari kantor negara. Pak, bagaimana sih, Pak, pengamanan-pengamanan tentang parkir yang harus kadang terdapat, kumli-kumli yang ada di bawah itu. Pak, bagaimana akan jauh satu awan baik itu? Pak, jadi kalau untuk kumli, pemalakan, itu bukan merupakan arana. Lukas dari wisata awan baik itu, itu merupakan tugas dari antara Indonesia. Namun, kami ketika menemukan ada pemalakan, ada pengeliri objek wisata, kami tidak akan tinggal dia. Mereka akan melakukan tindakan, penaktiban, dan yang tertangkap melakukan pemalakan . Kita serahkan pegawai-pewшей air. Artinya, kami akan bantu tugas-tugas kekuisitguan. Dengan rangka, mengatasi pendidik dan pemalakan. Artinya, PRTB untuk memberikan nyamanan kepada masyarakatnya? Iya, kita ada dalam rangka menjaga kota ini supaya nyaman, dipertip, dan warga senang. Dan pengunjung pun yang ke Kota Padang ini juga senang datang ke Kota Padang. Artinya memang betul-betul itu tugas pokok dari Satu PP ya? Pak, kalau kita sikitlah Pak, ini kan baru berapa bulan Pak di Satu PP? Baru hitungan berapa hari. Belum berlari Pak ya, artinya ya kita tahu Pak Maksalim kan dulu mantan dari Kadis Pora Kota Padang. Pak, gimana Pak itu setelah dari Kadis Pora, pindah ke Satu PP? Iya, sebagai ASN, kita kan sudah menandatangani pernyataan siap ditempatkan di masalah ini. Ini kan masih di Kota Padang. Jadi tidak ada masalah. Kita pindah ke Satu PP ini itu merupakan sebuah tantangan juga, Pak Maksalim. Karena tugas kita ini banyak bersentuhan dengan kepentingan pihak-pihak tertentu. Yang kadang-kadang mereka melanggar aturan, itu kita perlu melakukan pembenahan di internal Sopo PP. Karena orang ketika ditertibkan, kalau cara penyampaiannya, cara penindakannya tidak humanis, tidak bersahabat, Mereka banyak yang memberikan resistensi terhadap Sopo PP. Karena yang kedepannya, kita akan berupaya melakukan pembenahan di internal Sopo PP. Kita akan jadikan personil Sopo PP itu, personil yang humanis, personil yang profesional. Dan keberadaan mereka itu bukan menjadi... Ngomong apa ya, ngomong yang menakutkan, Pak. Menakutkan bagi masyarakat, nanti mereka bisa menjadi sahabat masyarakat. Iya. Karena gini, Pak. Sopo PP ini, kan langsung bersentuhan dia. Langsung kontak fisik, contoh dengan para pedagang, gitu. Iya, karena bersentuhan dengan kepentingan. Orang-orang yang melanggar aturan. Orang yang melanggar aturan. Sebenarnya dia tahu, dia melanggar aturan. Tapi kadang-kadang, kalau cara penyampaiannya kurang bagus, akan menimbulkan resistensi terhadap orang yang berbaikan. Makanya kami perlu juga terus berinovasi, terus menutup polasi, cara-cara yang kemanis, cara-cara yang disenangi oleh masyarakat dalam menyampaikan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Mereka tidak boleh berjualan di sini. Mereka tidak boleh melakukan ini. Karena ini bertentangan dengan perda kita, bertentangan dengan norma-norma yang ada di kota pedagang ini. Baik norma agama ataupun norma adat. Pembedaan kita. Pak, kita kan tahu, kita ini ke depan kan kita juga masih dalam pandemi ini juga. Artinya S4PP juga memberikan kontribusinya terhadap penanganan pandemi ini? Ya, kita selama pandemi ini terus mengedukasi masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Artinya ketika mereka pergi ke luar rumah, pakai masker, ketika mereka menghadiri suatu pertemuan, mereka kita harapkan tetap menjaga syarat, cuci tangan kurus menerus. Itu ini adalah supaya mereka terhindar dari penularan virus COVID-19 yang informasinya sudah ada varian ketiga ini. Pemikron. Yang informasinya sudah masuk Jakarta. Dan ada juga sebagian informasi kemarin, kita dengar sudah ada warga Kota Padang yang terinfeksi virus ini. Jadi kita tetap akan berdaya, terus meninggalkan warga, tetap menjaga protokol kesehatan. Terutama ketika mereka pergi ke tempat publik, pergi ke mall, ke cafe. Jangan pernah tinggalkan masker. Pakai masker terus, kemudian jaga jarak di situ. Kalau memang tidak perlu, tidak usah keluar rumah. Jadi Satwa PP pun juga dalam masa pandemi ini terus memberikan apa ya? Edukasi. Supaya mereka terus menyarankan pertolongan kesehatan. Pandemi belum berakhir. Kita tidak ingin di kemunculan varian ketiga ini, akan sama membuat kita seperti varian pertama, varian kedua. Satu tahun lebih, dua tahun lebih kita dengar kesehatan seperti ini. Jangan sampai lah, Kota Padang akan seperti itu. Artinya ini dibutuhkan, artinya kooperatifnya masyarakat gitu? Iya, kita berharap masyarakat kooperatif. Tetap disiplin, tetap komit. Masker ini jangan pernah mereka lepaskan ketuka mereka. Kita berharap tempat-tempat publik, tempat-tempat keramaian, pemiliknya, pengusahanya, memasang aplikasi peduli di dunia. Jadi, ketika ada tamu yang datang, aplikasi itu betul-betul dijalankan, Insya Allah akan terrefleksi. Siapa yang sudah positif, siapa yang mendengar kesehatan. Bagi yang positif, tidak bisa masuk. Itu akan terpantau nanti. Kalau sudah di tempat-tempat umum, tempat-tempat mobil itu, sudah menerapkan pemakaian aplikasi peduli di dunia. Itu salah satu cara kita, bagaimana kita meminimalisir penyebaran COVID-19 varian ketiga ini. Artinya tetap set OTP ini tetap melakukan hal-hal ini? Iya, kita tetap melakukan monitoring, tetap patroli mendatangi tempat-tempat umum tersebut. Semua kafe-kafe kita ingatkan kepada pemiliknya, supaya mereka tetap memasang aplikasi peduli ini. Bagi pengunjung yang terdaka dia positif, jangan di sini masuk. Nanti kalau di sini masuk, orang yang ramai di kafe ini tetap tertulah. Jangan sampai nanti kafe ini menjadi basket baru. Tidak ada di sini. Itu tujuan sebenarnya. Dan ketika kita terpantau dengan aplikasi itu ada yang positif, kita bisa lihat secara cepat. Siapa orangnya, di mana tempat pintarnya. Dan itu akan bisa isolasi nanti, melalui jenis kesehatan. Pak, kalau kami boleh tahu berapa, Pak, jumlah personil yang, personil 1 PPH dan 4? Personil kita yang aktif turun ke lapangan menegakkan perda, dan menelenggarakan ketenteraan dan ketentera umum serta perlindungan masyarakat itu, lebih kurang 400 orang. Itu mereka kita pergilirkan setiap hari, merasakan safe-safe. Ada si pagi, siang, malam, terus di-rolling, di-rolling. Jadi dalam rangka, kita bisa memaksimalkan. Serta mereka juga tidak terlupa, terlalu berat, 24 jam bolak-balik. Mereka memilihkan supaya terjadi efektivitas dan efektivitas bagi mereka dan menawarkan tugasnya. Pak, ini satu lagi, Pak. Ini kita agak ke dalamnya sedikit. Artinya kan jadi, Pak. Satpol PP ini kan kalau di lapangan selalu, ya kadang harus kontrol dengan awal. Walaupun mereka sudah melakukan pendekatan secara umum manis. Pak, mentalitas seorang Satpol PP itu, apa yang diajarkan seorang Satpol PP itu, Pak? Kalau kami boleh tahu untuk mentalitas menghadapi hal-hal seperti ini di lapangan, Pak. Jadi, recruitment dari Satpol PP ini, itu kan mereka sebetulnya besar diambil dari mata-mata, seorang Satpol PP itu adalah diri. Laki-laki atlet pot-prog yang berprestasi di pot-prog. Itu kita tarik sebagai penghargaan kepada mereka, karena dari itu, reward yang diberikan oleh mental iran oleh keberhasilan mereka. Kita tarik mereka menjadi personil Satpol PP. Bisa pindah, kita butuh orang-orang yang memang fisik dan mentalnya kuat. Ata-rata atlet itu kan sudah terlatih. Terlatih fisiknya, mentalnya. Nah, ini dibuktikan ketika mereka di pot-prog, bisa ikut pot-prog saja, nantilah juaranya. Bisa ikut pot-prog saja, sudah menunjukkan bahwa mereka secara fisik dan mental sudah terlatih. Itulah rata-rata personil Satpol PP. Ketika mereka sudah dari inputnya sudah baik itu, fisik dan mental yang baik, ketika mereka sudah bergabung, kita berikan latihan-latihan tentang bagaimana berhadapan dengan masyarakat, bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat, bagaimana menghadapi masyarakat ketika masyarakat menolak untuk dipertipkan. Itu kita ajarkan. Kemudian setiap hari pun kita selalu ingatkan kepada mereka. Di apel pagi. Kita setiap hari apel pagi. Nah, di setiap personil itu sebelum. Maka kita apel pagi, kemudian akan berangkat pun juga kita apel. Selalu kita wanti-wanti. Jangan ada tindakan kekerasan kepada masyarakat. Jangan ada tindakan fisik. Jangan ada pengurusakan terhadap barang-barang yang dimiliki oleh masyarakat. Kita hanya mengajak, hanya mengedukasi, menyampaikan bahwa mereka salah. Dan kalau mereka tetap masih kukuh terhadap pelanggaran yang mereka buat, kita akan tindak seperti dengan meninta barangnya, kemudian memberikan sanksi, keutupan tempat usahanya, kemudian juga memberikan sanksi denda. Nah, itu apalagi sekarang, di era sekarang ini, setiap aksi, setiap kegiatan yang kita laksanakan itu diliput oleh media. Nah, itu memberikan media pun juga menjadikan mereka malu. Memberikan efek jerah kepada mereka. Jika mereka disorot oleh kamera, melawan-awawan mencak-mencak, barangnya ditertibkan. Nah, nampak di situ mereka melanggar aturan. Dampaknya remesah. Membuat efek jerah kepada mereka. Walaupun memang belum secara keseluruhan. Tapi dari segi itu, sudah membantu tugas kami. Tidak perlu memukul. Tidak perlu menendang. Tidak perlu menyakiti masyarakat. Dari kegiatan itu saja, mereka sudah merasa sadar mereka. Ya maaf Pak. Ada juga yang sampai marah-marah. Kita tetap tidak layani. Mereka memancing emosi, kita tetap minta orang-orang. Tetap defend gitu Pak? Jangan dayani. Di pancing emosi, di pancing barang lagi, jangan. Iya, iya, iya. Itu. Ini Pak. Satu lagi Pak. Terkadang kan, kalau di satul DP ini kan. Artinya, kalau masyarakat itu kan, sudah melakukan pendekatan secara umanis. Artinya, bertahan sama asing dulu di pen. Artinya, tidak mau memberikan abangan. Artinya kan, otak padang ini kan, dikenal dengan, rasat, rasu-rasu itu Pak. Artinya pendekatan secara umanis. Itu bagaimana, Pak? Secara seologis dalam masyarakatnya? Sejauh ini, Pak? Ya, dampaknya, masyarakat itu ketika kita tertipkan, mereka dengan cara yang baik-baik, mereka paham. Mereka sadar. Mereka sadar. Mereka sadar. Mereka salah. Mereka. Walaupun pada awalnya, mereka akan memberikan penanganan. Tapi pada akhirnya, mereka menyerah juga. Siap juga mereka pindah dari, kuasitas publik yang mereka langgar. Siap juga mereka keluar dari badan jalan. Keluar dari trotoar. Jadi, besar lah pengaruhnya ketika kita, sampaikan dengan baik-baik. Mereka salah. Sebelumnya sudah kita berikan teguran, konsalisasi Ketika kita eksen, mereka angkat tangan Jadi satu OPP itu tidak melakukan eksekusi langsung, Pak? Artinya kalau di pedagang-pedagang yang ada di trotoar itu ada beri peringatan dulu, Pak? Kita peringatkan dia, kita tegur dia bahwa apa yang mereka lakukan ini salah Karena mereka memakai trotoar Trotoar itu adalah hak penjaraan kaki Tidak mungkin hak penjaraan kaki kita hilangkan hanya gara-gara kebenaran pribadi kita Apa yang kaki itu adalah hak warga Ketua Padang Hak Ketua Padang selalu corak ke seluruh Hanya gara satu-satu orang dihilangkan untuk kebenaran pribadi dia, tidak mungkin Artinya bukan tidak boleh jualan, Pak? Kita tidak barang mereka jualan Tapi silahkan berjualan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu ketentera manan Iya Trotoar, kalau mereka berjualan pasti mengganggu ketentera manan Benar, benar Kita tidak langsung memberikan kita, kan? Kita tegur Sekali, dua kali, Padang sudah sampai berharusnya setelah diulang lagi Makanya kita, ya memang harus komit terus Benar, ya Mengingatkan, menjaga, bagaimana sarana-sarana pukul itu tidak disalahgunakan oleh masyarakat Sehingga terjadi masalah ketentera manan dan ketentera manan Jadi, Pak, ini ke depannya loh, Pak Ini kita sudah masuk di tahun 2022 Artinya kinerja set konfirmnya ke depan juga bukan makin ringan, Pak ya Artinya kan kerja itu semakin lari semakin berat, Pak Tantangan ke depannya, Pak Artinya gimana, Pak? Apa yang bisa Pak sampaikan ke publik, Pak? Ya, kita berharap kepada masyarakat kota Padang Bahwa kota ini adalah tempat tinggal kita Kota ini adalah tempat kita mencari nafkah Jangan kita rusak kenyamanan dan ketertiban kota ini Hanya gara-gara kepentingan pribadi kita Mari kita jaga secara bersama-sama Agar kota ini dapat memberikan kenyamanan Bagi kita dan keluarga Dapat menjadi tempat untuk membesarkan anak-anak kita Menjadi generasi yang unggul, yang berkualitas Yang akan mengharumkan nama keluarga kita Nama kota kita dan nama bangsa dan negara kita Dapat saya yang akan datang Oleh karena itu, kita tidak membatasi Warga kota berusaha mencari nafkah Tapi cari nafkah dengan tidak melanggar Aturan yang ada Tidak memakai fasilitas-fasilitas publik Seperti perutuar, ataupun kewarian jalan Tidak melanggar juga norma-norma Yang berlaku di daerah kita Seperti norma agama, norma adat Silahkan berusaha Tapi jangan ganggu aturan Jangan ganggu norma-norma yang sudah ada di kepadanya Kalau itu sudah berlaku lakukan, insya Allah kota kita ini akan nyaman Kota kita ini akan tertib Kota kita ini akan disenangi oleh warganya Dan akan juga disenangi oleh warga dari luar Dan pada untuk datang Artinya, Sapa UPP akan memberikan pelayanan terbaik apa ya Sepanjang para pedagangnya Para pedagangnya tidak melanggar, pernagetan saya Selama warga kota ini tidak melanggar Kita tidak akan memberikan tindakan-tindakan penelitiba Kita mulai senang Warga ini berusaha di tempat-tempat mereka Di tempat-tempat yang tidak melanggar Senang kita Tapi kalau sudah melanggar Seperti di tortuar Di bawah jalan, di badan jalan Itu pasti akan membuat Di tidak nyamanan Akan ada warga kota yang tidak nyaman Dekat aktivitas tersebut Masa UPP Pasti akan memberikan Penelitibaan Penelitibaan sesuai dengan perda kita Oke Pak, terima kasih Pak Atau bincang-bincangnya pada siang hari ini Baik, demikianlah bincang-bincang kami dengan Bapak Nusalin Kepala Satu PP Kota Padang Beliau mengimbau dan mengajak pada masyarakat Dan ada yang perlu saya garis juga Wibasannya Beliau menegaskan Silahkan berjualan Tapi pada tempatnya Dan artinya Satu PP ini tetap akan melakukan Layanan terbaik kepada para pedagang Maupun yang tidak melakukan Dan kita berharap Kota Padang menjadikan Salah satu kota Wisata Yang saat dulu di era ke-80 dan 90 Sangat fenomenal di Indonesia Dan kita harapkan semua Agar kembalinya Satu PP ini mampu membelikan kembali Kejayaan Kota Padang pada era ke-80 dan 90 Imen